Beragam informasi penting dan menarik, selama sepekan akan kami hadirkan selengkapnya. Dalam program Delik, Deretan Lintas Hukum dan Kriminal. Bersama saya Putri Anju, inilah berita selengkapnya. Kita awali berita pertama. Nah, publik dibuat geger dengan penemuan jenazah wanita di bawah lift Bandara Kuala Namu di Sumatera Utara, Kamis 27 Maret 2023. Korban diketahui bernama Aisyah Sinta Dewi Hasibuan. Terjebak selama tiga hari di bawah lift tersebut. Detik-detik korban terjatuh ke kolong lift viral di media sosial. Dalam video yang beredar, korban masuk ke dalam lift kemudian terlihat panik dan berusaha untuk membuka pintu lift sambil menelpon. Tak lama, pintu lift terbuka namun belum tepat di lantai yang dituju korban. Saat itulah korban keluar lift namun terperosok ke kolong lift. Kapolresta Deliser dan Kombes Irsan Sinuhaji menyebut, keberadaan korban di bandara untuk mengantarkan keluarganya pulang, Sendin 24 April 2023. Lalu, berdasarkan analisis kepolisian, berdasarkan pantauan dari CCTV, korban terjatuh dari lift lantaran panik saat salah menaiki posisi lift. Setelah ini, kita akan membahas penyerang kantor MUI mengaku Nabi. Jangan kemana-mana, nantikan selengkapnya setelah jedah berikut ini. Terima kasih telah menonton! Penyerang kantor MUI mengaku Nabi Masih bersama saya Putri Anju di program Delik Deretan Lintas Hukum dan Kriminal Berita selanjutnya Publik kembali dibuat geger dengan aksi penembakan di kantor MUI Pusat di Menteng, Jakarta selasa 2 Mei 2023 Usai melakukan aksi penembakan Pelaku bernama Mustafa NR Tewas usai dibekuk petugas keamanan kantor MUI Pelaku melakukan penembakan secara brutal Dengan menggunakan senjata air sopkan Menyebabkan satu korban tertembak di bagian punggung Sementara korban lain yang terluka Terkena kaca pintu hingga pecah Saat korban panik menyelamatkan diri Usai dibekuk, Mustafa sempat pingsan Ketika akan dibawa ke Polsek Menteng Pelaku lalu dibawa ke Puskesmas Dan dinyatakan meninggal dunia Berdasarkan data di KTP Mustafa lahir di Sukajaya 9 April 1963 Dan berprofesi sebagai petani Mustafa berdomisili di Desa Sukajaya Kecamatan Kedodong, Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung Jauh sebelum melakukan penembakan di kantor MUI Pelaku pernah mendatangi rumah warga di desanya Untuk menggelar hajatan Hajatan dilakukan untuk pengangkatannya dirinya sebagai nabi Namun ditolak oleh warga Dari keterangan warga di sekitar tempat tinggal pelaku Pengakuan Mustafa sebagai nabi didapat ketika bermimpi bertemu nabi Muhammad Pelaku sempat menceritakan mimpinya Disebut diminta nabi Muhammad s.a.w. untuk memperjuangkan risalah kenabian Sementara itu pada 2016 Pelaku sempat ditangkap oleh Polsek Teluk Betung Selatan Atas dugaan perusahaan kantor DPRD Lampung dan dipidana selama 5 bulan Motif menyerang gedung DPRD itu adalah untuk meminta pengakuan atas statusnya Sebagai wakil nabi Muhammad Informasi selanjutnya Tio Pakusadewo blak-blakan soal peredaran narkoba di penjara Nantikan selengkapnya setelah Saudara, masih bersama saya Putri Anju dalam program Delik Berita selanjutnya Berita selanjutnya Tio Pakusadewo blak-blakan soal peredaran narkoba di penjara Aktor senior tanah air Tio Pakusadewo membuat heboh dengan pengakuannya selama menjalani masa tahanan di penjara Dua kali masuk penjara karena kasus narkoba Tio Pakusadewo membongkar bahwa peredaran narkoba di dalam lapas begitu bebas Tio Pakusadewo mengatakan Setiap kali lapas mulai mati lampu itu menandakan ada penyeludupan dan transaksi narkoba yang sedang berlangsung Tio Pakusadewo menjelaskan Awalnya ia tidak tahu kenapa para napi selalu tertawa setiap kali mati lampu Rupanya momen itu dimanfaatkan untuk menyeludupkan narkoba ke dalam lapas Kendati demikian Tio mengaku tak pernah melihat proses penyeludupan narkoba dalam lapas dengan mata kepalanya sendiri Namun Tio tahu kode-kode yang biasa digunakan oleh bandar keliling di dalam lapas Untuk melakukan transaksi narkoba Selain itu beberapa sel tahanan juga tak terkunci selama momen ini Bahkan Tio mengatakan membeli narkoba di dalam penjara justru lebih banyak jenisnya Dari yang paling murah hingga yang mahal Dua minggu sekali mati lampu nih lapas Nah itu ada barang masuk lewat bandar keliling Setelah ini ada berita tentang seorang polisi bernama AKBP Akhirudin Hasibuan Yang dipecat dari Polri Nantikan selengkapnya setelah jeda berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Dari catatan kepolisian, insiden penganiayaan kepada tukang parkir dilakukan AKBP Akirudin terhadap korbannya bernama Najirman pada 2017 di Medan Kota Kejadian berawal dari Akirudin mengunjungi restoran siap saji di Jalan Adam Malik, Kota Medan Kemudian sang juru parkir menegur perwira polisi itu karena memarkir mobilnya di area parkir motor Akirudin yang saat itu masih menjabat sebagai kasat narkoba Polresta Deliserdang tersinggung karena tidak dihargai Usai makan ia langsung melayangkan kakinya menendang pria tua tersebut sampai tersungkur Ternyata pencopotan Akirudin dari jabatannya bukan kali pertama terjadi Sebelumnya pada Oktober 2014, Akirudin pernah dicopot dari jabatannya sebagai kasat narkoba Polresta Deliserdang saat berpangkat AKP Penangkapan kanit dua sat narkoba Polresta Deliserdang Aibtu JK yang terlibat kasus sabu diduga berbuntut pada pencopotan kasat narkoba AKBP Akirudin Hasibuan saat itu Itu tadi informasi penting dan menarik selama sepekan dalam program Delik, Deretan Lintas Hukum dan Kriminal Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di fonis.id dan di channel Youtube Fonis Media Jangan lupa untuk komen, share, like dan subscribe channel kami Kami undur diri sampai jumpa minggu depan Terima kasih telah menonton